inti kehidupan adalah saya udah gak mau dikasih beban yang berat beban yang berat itu karena memang saya tidak menikah dan tidak beranak dan tidak niat juga untuk hidup imortal seperti yang lain biasanya imortal Lego itu kan asalnya dari rasa dari dia pernah mencoba berhubungan suami istri sebelumnya memang asal mulanya kayak gitu ya tapi saya cuma mau kerja doang atau resikonya saya cuma maunya kerja dapat ruang, dapat rezeki dan tidak mau dibebani oleh kesalahan orang-orang yang pernah berbuat hubungan suami istri atau pernah beranak gak mau memang saya intinya lurus aja lah pengen pulang aja cepet karena 39 tahun ini bebannya udah berat banget nih kayak punuk kayak punuk ibris cuma maunya kerja sama uang aja sudah mencukupi kebutuhan hidup sampai akhir tua nih sampai akhir usia jadi saya itu udah ibris itu udah terlalu beresiko ya kalau saya hitung-hitung juga perhitungan kadang ini aja kakak saya aja nih yang saya mau cerita sedikit ya nikah aja dia udah punya segalanya tapi dia mesti mau banik ke adik-adiknya untuk diurus kepanakannya aduh saya berat ibu saya aja nyalahkan saya gitu karena saya layak ke dunia aduh mereka sendiri kan menikmati kenapa jadi bebannya tuh yang ke saya gitu ya berarti gak pernah melakukan kesalahan dengan beranak kan konsepiasinya kalau orang udah apa ya sudah udah melakukan perjanjian dengan Tuhan apalagi udah beranak ibaratnya harus bisa dia mengambil resikonya ya resikonya apa resikonya dia harus mengurusi anak-anaknya terus resikonya lagi yang karena dia udah mencoba rasa ya dia harus berbuat baik dengan keluarganya bisa menangkakan rezeki buat anak-anaknya juga jadi aduh kasus-kasus yang berat-berat itu memang asalnya dari rasa ya dinah saya dibilang perawan tua atau apa ya yang penting saya cepat pulang nih ke Allah gak mau lama-lama di dunia dibungin dia udah 39-13 tahun ini diberikan pelajar yang nama Allah itu berat jadi memang itulah perusahaan pengen kerja sekolah saya itu sekolah kuliah itu untuk kerja dan jari uang memang memang itu jadi kalau soal jodoh udahlah di akhirat aja di surganya Allah ini jodoh saya udah ketibaan punuh iblis dari rasa orang-orang yang jadi memang agak gak normal juga sih padahal saya gak pernah menikah jadi saya kena punuh orang yang beranak orang yang menikah orang yang menikah itu enak-enakan dia hidupnya jadi kayak babunya orang-orang yang nikah udahlah jadi memang itu lah saya udah ngasih tau kuncinya sekarang anda sendiri yang memberikan keputusan tidak ada yang mengarang orang untuk menikah punya anak lego beranak lego itu resikonya mereka yang menang mereka sudah dewasa sendiri sudah diberitahu sudah jelas mereka sudah resikonya ketika mereka menikah mereka harus mengurusi keluarganya untuk karena kan bayi itu dia sejadikan segumpal daging dan bernyawa itu karena karena kelakuan kedua orang tuanya yang memiliki anak kalau bayi itu tidak mungkin bisa lahir sendiri kalau tanpa ada laki-laki dan perempuan sebagai orang tuanya itu aja terima kasih